A.S. Roma benar-benar harus melakoni perjuangan mereka musim ini sampai pertandingan terakhir. Setelah menjalani laga penuh luka di Budapest, Stadio Olipico menggelar laga final bagi A.S. Roma demi mendapatkan tiket mereka ke Liga Eropa musim depan. Bermain di hadapan publik sendiri, Stadio Olipico seolah menggelar pertandingan final sekaligus obat luka mereka di pertandingan final Liga Eropa. Tiga poin akan mengamankan mereka dan dikejar Juventus untuk merebutkan tiket ke Liga Eropa. Roma sempat dikejutkan dengan gol cepat Spezia lewat tandukan Nicolau. Demi mengejar kemenangan, Polo Dybala yang tidak didampingi Jose Mourinho di pinggir lapangan terus berusaha membongkar pertahanan rapat Spezia yang juga butuh poin untuk lolos dari curang degradasi. Roma kemudian berhasil membuka krandol mereka pada pertandingan kali ini lewat pemain asli didikan Akademi Roma, Nicola Zaleski. Roma kemudian memulai babak kedua dengan bermain lebih agresif. Bagi AS Roma, nampaknya Wasid memang sedang tidak memihak mereka. Benturan keras Polo Dybala di kotak penalti tidak membuat Wasid menunjuk titik putih. Temi Abraham yang baru masuk menggantikan Andrea Bilotti di babak kedua harus mengalami cedera horor di pertandingan kali ini. Namun, tak ingin mengulangi nasib Anthony Taylor, Wasid akhirnya menunjuk titik putih ketika Elsa Rawi kembali dijatuhkan di kotak penalti. Polo Dybala yang bertindak sebagai Al Guju benar-benar menjadi pangetan Roma di pertandingan kali ini. Sepakan kaki kirinya berhasil mengunci tiga poin, mengamankan jatah Liga Eropa, dan mengubur mimpi Juvectus musim ini. Selamat untuk KS Roma telah menjalani musim yang hebat musim ini.